Halo selamat malam pemirsa Tenang sekali kita berjumpa lagi dalam WB Waktu Indonesia Bercanda Nah ini menjadi satu dari pertanyaan saya Saya sering sekali melihat wajah-wajah penonton yang Sama ya Ini mungkin kalian ketagihan dengan solusi-solusi yang diberikan oleh motivator saya ya Ya kan? Tagihan, emang kita ngapain bu? Nah ini kalau saya lihat kayak bedu nih, sering sekali hadir ke acara ini ya Bukan ketagihan bu Kenapa? Kebutuhan Pak jangan dibuka pak Pak rambut keceng pak Tapi ini menjadi pilihan yang tempat Karena kalau kalian hadir ke sini, saya punya seorang motivator Yang selalu bisa memberikan solusi dengan penuh canda dan tawa Langsung saja kita panggirkan, ini dia Jalonda Selamat malam Selamat malam Apa kabar semuanya? Baik Baik Tadi dalam perjalanan saya ke sini Saya lihat orang Kesana Ya iya kalau dia ke sini ya, dia ikut bareng calon Akhirnya saya kasih tau Papa, saya ke sini Wah, dia ke sana Akhirnya saya ikut dia ke sana Dengar, dengar Hari ini PP sudah mengundang dua orang yang akan memberi motivasi yang benar sama kita Ah Iya pak Suroso Serius loh Serius Serius loh Serius pak Yaudah Ini serius nih serius ya Kita undang Bapak Anies Baswedan dan Bapak Sandiaga Pulo Buang biasa sekali bina tamu kita pada malam hari ini Cak Percaya gak? Ini sebuah kehormatan bagi WIB kedatangan beliau berdua ya kan Saya gak menyangka bahwa akan secepat ini beliau hadir di sini Weee Mungkin kalau Pak Anies punya pertanyaan buat Cak Lontong bisa diselesaikan langsung di sini Pak Anies Buat Cak Lontong nih Iya buat Cak Lontong Cak kenapa mukanya takut sih? Mbak ada waktu buat ngambil rapot anak saya pak Jangan tangisan dong Ini kan kita disini untuk sharing Boleh loh Pak Anies kalau punya pertanyaan Selama ini kita selama ini dibohong-bohongin Nih Pak Anies sama Bang Sandi yang bongong nanya Cak gimana menyelesaikan soal kemacetan ya Cak di Jakarta Ayo Ayo Begini ya Dek ya Eh kok Dek dipanggilnya loh Jawab ya ke mereka Oke Nih Pak Anies Jakarta katanya identik dengan macet Ya Saya tidak percaya 100% Kenapa? Karena saya juga sudah ya lebih 10 tahun saya tinggal di Jakarta Pengalaman saya jam 1 jam 2 malem saya gak pernah lihat Jakarta macet Artinya Jakarta itu tidak identik dengan macet Kalau jam 1 sampai jam 3 pagi itu bisa dibikin gak macet Kenapa jam 1 sampai jam 4 sore bisa macet Ya karena orang kerja Makanya kita usahakan siang orang tidur semua yang gak macet Ini serius nih Pak Karena kalau udah macet nih kita sampai gak bisa jalan gitu masalahnya Ini tinjuan teknis ya Kenapa sih terjadi macet Karena kendaraan di depan kita berhenti betul kan Pak Betul iya Coba kalau kendaraan di depan kita jalan gak macet Semua begitu Pak Itu penyebab macet Oh ini bener loh ini Tapi kenapa macet menjadi semakin panjang Kenapa? Karena perilaku kita juga Sudah tahu depan mobil kita berhenti Kita ikut ikutan berhenti Ya Allah Ya Allah Ya kita tahu apa Dan panjang Itu Berlaku ikut ikutan itu Oke Tepuk tangan buat panis Bawah itu Dan Oh Bawah itu Silakan itu Luar tempat sekarang gitu Tepuk tangan biar 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 buat Bawah itu Ini solusi tuh yang bener ca Ya Pak Kita beneran malu loh Pak Saya juga malu kok Tapi gini gini Pak ini kita pemanasan sedikit ya Sama teman-teman ini Saya mau Oke Psikologi tes Nanti psikologi kita malah terganggu nih Pak Nah itu hanya efek samping Hanya efek samping Ada tiga orang Mamat Budi Wawan Betul Mamat Budi Wawan Tau dia Mamat Budi Wawan Perhatikan baik-baik Mamat Itu Penjual buah Ya Mamat penjual buah Budi Penjual baju Budi penjual baju Wawan penjual parfum Wawan penjual parfum Nah suatu hari terlihat mereka bertiga ini kan Tahu paham gak Datanglah Satpol PP Set Melakukan penertiban Semua lari kalang kabut Siapa diantara tiga orang itu yang tidak ditangkap oleh Satpol PP Pak Anis dulu mungkin Kira-kira siapa Pak Mungkin Pak Anis punya pandangan Siapa diantara tiga yang tidak bertangkap Pak Tiga-tiganya gak ditangkap Wah Alasannya Alasannya kenapa Alasannya mereka berjualan di tempat yang benar Wah Benar-benar Satu hal yang Masuk akal Positif Pak Sandi punya Pak Malah belanja mereka Malah belanja Satpol PP nya Bang Sandi coba kalau menurut Bang Sandi Siapa yang ditangkap Satpol PP Yang lolos Yang lolos dari Satpol PP Yang lolos Yang lolos Mamat Mamat penjual buah Penjual buah Penjual buah Alasannya Dia Jual buahnya ke Satpol PP Oh biasanya panas ya Kasih buah biar seger Oh biar kerujak gitu loh Cak Ya kalau buat baju Satpol PP udah pakai seragam Masa Satpol PP dateng gak pakai baju Iya kan Iya betul-betul Jadi dia belinya buah Cak Masuk akal Cak Masuk akal Masuk akal ya Coba coba Yang dua buah siapa Pak tadi Pak Mamat Mamat yang gak ketangkep Pak Kenapa Sama dengan Pak Sandi berarti Kenapa Alasannya sedikit berbeda Apa Karena Mamat lagi gak jualan Waktu itu gak musim buah Pak Jadi dia gak jualan Ayo Di Jakarta itu buah apapun ada Justru kalau di daerah itu musiman Tapi di Jakarta buah apapun ada Oke Siapa tau Pak Buah durian aja kalau kita cari semangka nemu kok Buah durian aja kalau kita cari semangka nemu kok Ini gimana maksudnya Nah iya buah durian itu kalau cari semangka nemu Karena dijual di toko buah biasanya ada Oh sebuahnya ada ya Coba kita langsung jawab aja Jawaban Pak Anies tadi mendekati benar Tuh Tidak ada satu pun diantara ketiga ini yang tertangkap Tapi alasannya Karena memang mereka tidak sedang jualan Terus Terus Tadi katanya penjual baju penjual buah penjual parfum Memang wawan itu penjual parfum Budi penjual baju mamat penjual buah Tapi waktu ada catul pipi datang Mereka tidak sedang jualan mereka sedang jalan Namanya penjualnya jualan Pak Ini saya tanya mas ya Saya ini disebut pelawak Iya Semua menyebut saya Pelawak Pelawak Pekerjaan saya adalah Pelawak Memang dia penjual 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 Tapi tidak jualan Ya Bapak yang ceritanya gak lengkap Terus ngapain satol PP datang kalau gak jualan Satol PP datang mau melakukan tugasnya Kita penjual 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 jualan yang lain Iya sih Itu ngapain dipinggir jalan Apa bertiga itu Ya kalau di tengah jalan Kita berapa opil Kita dipinggir dong kalau jalan Anda ini kadang-kadang Menyarankan hal yang berbahaya Kita akan mengajak bintang tamu kita nih Kalau datang ke WIB Gak ikut bermain dalam teka-teki sulit Kayaknya gak lengkap Wah kita ajak Pak Anji dan Bang Sandi Aga Undo untuk Bermain dalam tetes Teka-teki sulit Sulit Kalau Bang Ya bagaimana Ari? Ini saya senang sekali ini Peserta yang sekarang luar biasa Kenapa? Karena saya tahu Pak Anies ini peduli sekali dengan dunia pendidikan Betul Setelah ikut kuis ini Saya berharap Pak Anies makin peduli pada dunia pendidikan ya Emang kenapa sih kuis ini kan bagus Karena kuis ini menunjukkan bahwa Kualitas intelektual kita jauh Pak Kamu meremehkan kita Ini yang paling penting Pak Dengan adanya kuis ini Pak Ini tidak se.. Ini masalah Jakarta lebih sulit dibandingkan masalah ini Pak Jakarta masalahnya gak terlalu sulit Tapi jawaban tetes ini lebih sulit dibanding masalah Jakarta Pak Ini harus Ini Pak Anies kita ini Didudik orang tua nih Sampai mulai TK sampai kuliah Pak Rasanya tidak ada artinya di hadapan dia nih Pak Betul Betul Pak Baiklah jangan tahu sebelumnya Kita harus membacakan dulu peraturannya nih Ini peraturannya Nanti akan ada kotak-kotak disana Yap Bisa menjawab satu pertanyaan benar Mendapat nilai 100 100 Menjawab salah Tidak mendapat nilai Tidak menjawab Berarti tidak tahu Ya iya Ya iya Rupanya langsung berubah Cak Ya iya Nah Makanya segelanya banget Ini dimulai kan Dan yang paling Harus kita garis bawahi Mengganggu ketertiban kuis Dipotong 50 Siap Kita bukain di TTS kita Siap Kata bantunya adalah Jakarta Jakarta Dimana letaknya Oke di nomor kita Jakarta Iya Jadi semua pertanyaan di TTS ini Berkaitan dengan kota Jakarta Kita beri kesempatan kepada tim A terlebih dahulu Silahkan Pak Anies Pak Anies dan Ari Kriting memilih nomor berapa Saya pilih Tiga menurun Tiga menurun Tiga menurun Tiga menurun Ada lima kotak berawalan huruf A Gampang sekat Buat bapak Gampang Belum dibaca Gaman sudah Tiga menurun Tiga menurun Pantai di Jakarta Silahkan Tiga menurun Ancol Ancol Yes He will be He will be He will be He will be Ini Pak Anies yang jawab loh Ini Pak Anies yang jawab loh Saya gak pernah menjawab loh Yes Ancol 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 Menurut kita semua memang ancol Dia mah bisa Asoy Sebelum kita lanjutkan Nih Pak Anies dan Wang Sandiakon Delapan kalau dibagi dua berapa? Nah ini teksnya Elah-elah ini biar mengurusi pendidikan Wah Kalau ini gak percaya Delapan bagi dua Delapan bagi dua Delapan bagi dua Delapan bagi dua Empat Empat Delapan bagi dua berapa pasan Empat Empat Menurut kita orang umum nih Pak Empat Lihat nih menurut dia nih Pak Kalau menurut kita delapan dibagi dua itu nol Tuh 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 Apakah pantai di Jakarta? Kita kunci jawabannya Ancol Oh salah Salah Kurang tepat Dilempak ke tim B Ingat Pak Pantai di Jakarta depannya apa? Ya jangan Ancol udah gak mungkin itu Abis Abis Snya dua Snya dua Snya dua Snya dua Snya dua Snya dua gak takut batuk Pak Snya dua Dingin kali ini Abis Ini kok mulai ke Cak lontong-cak lontongan ya Gak tau Sering nonton Salah saya apa sih Coba kita lihat Apakah Abis Snya dua adalah jawaban yang benar? Ternyata Kurang tepat Aduh Karena Jawaban yang benar Pantai di Jakarta adalah Ada Ada Om Kemudian di Jakarta ada Pantai di Jakarta ada Ada Om Tapi saya selalu Kan saya dibanggil Saya sering dibanggil Om Pantai di Jakarta ada Ada Om Tapi saya selama ngajak anak saya piknik Nah ayah kita piknik Kemana ke pantai Pakai apa ya Ada Om Gak cocok Pakai ada Om Kalau yang tanya perempuan gimana A Ada B Ada B A Ada om Ada Ada Kita sepakati Sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan Oh iya 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 Bener bener Mungkin ini yang jauh Seperti ini laki-laki Seperti ini laki-laki Mungkin ini yang jauh atau kecil ya Ya Ada Om Ada Saya biasanya pakai akal sehat Ini apa ya Ini gini Ini kita sekarang Memang kita tidak membagi-bagikan akal Berdasarkan sehat atau tidak sehat Tapi berdasarkan fungsi Ini menunjukkan Kalau beliau memang secara fungsi Otaknya sudah maksimal Nah Kalau kita kan nganggur otak kita Ya gini nih gajinya Nah semakin seru aja permainan kita pada malam hari ini Cah Kira-kira adakah yang bisa menjawab pertanyaan dari calon toh Apakah tim Bang Anies Baswedan Atau Bang Sandiaga Uno yang akan memenangkan TTS ini? Nah saya satu ini tetapi WB Waktu Indonesia Bercanda! Anda masih bersama kami di WB Waktu Indonesia Bercanda! Bercanda! Sekarang tim B diberikan kecepatan Pak silahkan pak Nomor berapa? Saya beri kehormatan pak kotak pemilih Empat mendatar Empat mendatar? Empat mendatar? Empat mendatar Ada berapa itu? Delapan Ada delapan kotak dan huruf ketujuhnya A Ingat ya pak ya Jangan waras jawaban kita pak Ingat pak Perhatikan baik-baik Kampung Rambutan Cililitan Lebak Bulus Adalah nama titik-titik Nama apa pak kira-kira pak? Biasanya harusnya apa harusnya pak? Harusnya Kampung Rambutan Cililitan Ter Ter Terminal Harusnya pak Harusnya Apakah dibilih sebagai jawaban? Nah Jangan sampai pak Hanya jangan beropokatif pak Saya bertahun-tahun itu kandang ini pak Tapi kalau beliau memilih terminal Saya sekolah dari SD sampai kuliah Gak pernah bisa bermanfaat di dasar saya Ini sebenarnya dilemati loh Kita jawab benar Salah Kita jawab salah Malu sama Pak Anies Lo sungguh Saya tidak Susah loh disini Berdu boleh coba dikasih masukan Berdu kalau misalnya Berdu tidak setuju dengan terminal Tujuhnya terminal Karena pas Pas Terminal Baik kita hitung mundur kantong Tiga Dua Satu Jawab aja Saya sih pengennya gak setuju pak Tapi karena bapak setuju Ya saya lah gak setuju ah Terminal Apa yang kita kunci? Ya Peserapasan dijangkannya Tapi Kampung Rambutan Cililitan Lebang Bulus Lebang Bulus itu kan tempat terminal Terminal pak Kita lihat Kita kunci jawabannya Kampung Rambutan Cililitan Dan Lebak Bulus adalah Nama titik-titik Dan terminal Terminal Kurang tepat Kurang tepat Sip 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 Kampung Rambutan Tahu Kampung Rambutan Tahu Tahu Sepuluh kotak, ada sepuluh kotak Cak, huruf pertama K, huruf ketiga E, ini khas Jakarta banget, pasti bisa kita, makanan khas Jakarta yang terbuat dari telur dan cakak laris, dan pasti bukan karak telur, pasti bukan karak telur, pasti bukan karak telur, pasti bukan karak telur, Pak Anis mulai mengerti ya, pasti bukan karak telur, aku saya sudah kena ancol tadi, Oke, udah kena, udah kena ancol sekali, masa ada Om ya? makanan ke Jakarta yang terbuat dari telur dan laris karena laku karena laku kurang benar makanan khas Jakarta yang terbuat dari telur dan laris silahkan tim B keroncongan ya Pak mencet-cet Assalamualaikum pusing-pusing gak pusing kerencongan kerencongan dah kurang masih kosong banyak Pak kotaknya Pak kerencongan pas ya pas kerencongan kerencongan makanan terkenal Jakarta kerencongan makanan ke Jakarta yang terbuat dari telur dan laris kerencongan yang terbuat dari telur dan laris kardus mie kali ini Pak kerencuk kerencuk terbuat dari telur dan laris kerak telur dan jawabannya salah penonton mungkin ada punya jawaban mungkin kira-kira apa sebagai masyarakat karena enak karena enak karena enak karena laku karena laku ini karena enak karena enak tadi karena enak karena enak karena laku karena kita jadi puyak kita buktikan makanan kesejahtera terbuat dari telur dan laris Hai kerap abis saya tidak mengingat kapan terakhir saya menggunakan kata kerak nanti ada warganya kayak gini Pak KTP-nya mati kan makanan kesejahtera terbuat dari telur dan laris itu kan karena laris jadi kerap abis ya makanya kalau yang makanan yang enak yang laris jangan sampai telat belinya karena kerap abis selanjutnya orang disuruh jawab soal bukan dinasehatin silahkan tim B memilih nomornya 5 mendatar 5 mendatar wah ini gampang buat kamu gampang dari mana dari tadi kita nggak ada yang benar ya 5 mendatar 10 kata lagi 10 kotak A-B depannya sidul atau sidulnya sidul adalah anak titik-titik sidul adalah anak betawi asli harus tahu kalau anak hidup di Jakarta harus tahu sidul sidul anak betawi asli bangsa benik bapaknya pekerjaannya adalah anak titik-titik sidul anak bekas ke timur silahkan Pak Anis dilihat semuanya loh boleh maju ke depan juga boleh silahkan 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 dosa loh calon dong dosanya bener dosanya makanya saya jangan berkata loh sumpah loh misalnya apa? bikin orang bingung orang tua bapak ini dosa nih pak eh kita bakalkan aja ini eh kalian asyik berantem liat Pak Anis lagi ngitungin kotak sambil merem-erem matanya Aduh sialan ini sidul kok nggak jawab-jawab ini sih bedu tiga dua satu sidul anak Bu Aminah T Bu Aminah Cendrakasih T Bu Aminah jelih ya betul pemahamannya itu betul tau pemeran ibu dari sidul ya Bu Aminah Cendrakasih depannya T ya T ya bener masuk akal masuk akal tapi apakah itu jawaban yang bener sidul adalah anak titik-titik Bu Aminah T tadi ya Bu Aminah T dia salah nah boleh kasih aku eh 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 jangan jawaban sekelas Bu Aminah T itu masih bisa salah juga itu itu sulit banget loh saya juga kepikiran loh itu Pak ini Pak Anis apa sudah punya jawaban sudah punya jawaban sudah pasti benar pasti benar Pak yakin saya Pak 100% anak anak babi maknya waduh 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 anak babi maknya bayo 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 anak siapa lagi coba mak apakah babi maknya sidul adalah anak babi maknya dan kali ini tetap salah Pak jangan langsung saja kita bukanya karena yang benar sidul adalah anak hungsumaya hidul 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 yang tidak boleh disini mengganggu ketertiban menyanyi nggak dilarang si Dulu ya yang anak Ahmad Dhani itu baru ada kain tanya Pak Jakarta ya mereka tinggalnya di mana Jakarta Cak nah iya si Dul panggilnya Dul nggak pakai si panggilnya Dul nggak pakai si Al-El si Dul nggak ada si Dul itu anak bung Sumaya anak sulungnya A L 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 8 menurun 8 menurun ada 5 kotak huruf keempatnya 5 kita jawab 1 lah pak banyak yang tau dan masyarakat bukan hanya Jakarta tapi seluruh Indonesia tau 8 menurun monumen yang ada di Jakarta biasanya kan Pak Ani terlihat trauma biasanya monas M-O-N-A-S bener tuh tapi kira-kira apakah yang dimaksud kita jawab monas monas kita kunci jawabannya apakah monas monumen yang ada di Jakarta monas salah karena bukan hanya monas mau kebakar otak kita pikirin yang kayak ginian pak aduh masa gak ada nilainya iya masa pak kita mahal loh deh pak monumen yang ada di Jakarta monas, patahila museum monas tau lah tau monas kali-kali ini bener apa jawabannya jawabannya terobosan apa bang Sandia ramai apakah ramai monumen yang ada di Jakarta oh salah sayang sekali padahal ini semua tau dan pasti benar ya lihat monumen yang ada di Jakarta jawaban yang benar adalah keras anda pernah melihat monumen di Jakarta mpuk dipegang ngendul-ngendul gitu keras semua monumen yang ada di Jakarta keras karena kalau gak keras monumen di Jakarta itu bisa melengkung harus keras bapak pernah ngeliat monumen dalamnya kotak apa kentang pak gak pernah makanya keras kan mas semua monumen keras pak yang lebih ongol-ongol semua monumen adalah keras kenapa gak dijawab keras ini saya juga keras ini keras juga nih pak begini pak kenapa harus mempertanyakan apakah sebuah monumen keras atau tidak pertanyaan bukan monumen itu keras atau tidak kita juga pengen tau anda paham gak jeli gak bahwa monumen itu keras ya tau gimana sih kalau tau kenapa gak dijawab karena bagi kita itu bukan sebuah jawaban ternyata jawaban nah kadang-kadang yang harus kita pahami di dalam hidup ini kadang-kadang persoalan sesulit apapun jawabannya belum tentu sulit pak saya itu sangat terterhana saya itu sangat ingin melihat orang yang foto depannya monumen monas sambil teriak ini monumen yang keras pengen tau saya ada orang kayak gitu gak pengen tau kan nah semakin seru aja permainan kita pada malam hari ini cak kira-kira adakah yang bisa menjawab pertanyaan dari calon itu apakah tim Bang Anies Baswedan atau Bang Sandiaga Uno yang akan memenangkan TTS ini nah saya satu ini tetapi WB Waktu Indonesia bercanda ayo masih bersama kami di WB Waktu Indonesia bercanda baiklah sekarang kita saatnya meneruskan lagi nih keseruan kita dalam TTS teka-tekis sulit sulit oke masih ada yang datang lagi kita lanjutkan silahkan tim kita ya tim B tim B oh iya 7 menurun sebelahnya keras pak 7 menurun siapa tau lembek lembek bisa jadikan lembek lemah lemah yang membuat nah ini nih yang membuat kota Jakarta indah Taman 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 ini kali bener kali terakhirnya Taman ternyata jawaban tim B kali ini tetap salah tim A salah Pak Anies dan Ari yang membuat Jakarta itu indah jawabannya salah yang membuat Jakarta itu bukan indah saya gak kepikiran jawabannya Taman itu malah waktu membuat ini Taman bisa buat jawaban itu sebenarnya lucu itu yang membuat kota Jakarta indah salah dan ternyata salah benar gak berarti betul-betul jawabannya salah bukan jawaban yang benar adalah gimana yang membuat Jakarta adalah indah jawabannya salah jawaban saya jawaban Anda adalah salah ternyata jawabannya adalah pajak jadi kalau Anda ingin Jakarta indah itu harus dibangun sedemikian rupa salah satu sumber pendanaan untuk membangun adalah pajak jangan lupa pajak bisa membuat Jakarta indah pak pak lucuan tadi pak saya gak kepikiran pak sebenarnya lucuan salah tadi pak terima kasih pak kita berikan sebagian rebutan oke siapa cepat menekan tombol berarti spilnya yang berbunyi ya iya dong car ini perhatikan baik-baik ada tiga kotak huruf terakhir i belum bentar biar saya gak mencet lagi oh iya iya nomor berapa sih itu 6 yang identik dengan Jakarta yang identik dengan Jakarta ya DKI kalau orang yang lurus jawabnya pak habis ya ngomong DKI bapak seneng berarti bukan kita akan beri kesempatan ke dua tim untuk menjawab langsung dan kita akan buka jawabannya jawaban apa dari A dan apa dari B akan kita kunci Asi pak Asi Pak Anies dan Ari Kuding Ari karena ibu kota makanya Asi kalau bapak kota mungkin bukan Asi asem ibu kota yang identik dengan Jakarta tiga huruf terakhir I kelihatannya jawabannya ini ini halal seperti ini ini semua ini semua ini sama Jakarta Asi dan ini apa jangan-jangan ini Asi Kurang tidak kota Asi dan ini apakah jawaban yang benar yang identik dengan Jakarta jawaban yang benar adalah apa itu pak apa OI apa OI Bunderan H.I dengar ini Bunderan H.I Bunderan H.I Bunderan H.I Bunderan H.I Bunderan H.I mana Bunderanya setahu saya itu ya setahu saya tetes itu isinya huruf-huruf bukan gambar gimana ceritanya ada gambar itu Bunderan H.I Bunderan H.I kenapa bukan lingkaran H.I itu pak kenapa karena memang dulu di Jakarta ini kan berbagai etnis yang ada ini sebenarnya dulu namanya bukan Bunderan iya kan ada tunggu selamat datang nah dia terletak di depan hotel Indonesia makanya diujur banyak etnis Betawi Jawa juga makanya biar terkesan ada istilah Jawanya dibikin Bunderan H.I nah setahu saya pak Bunderannya Bunder pak itu lonjong pak itu hanya masalah teknis masalah teknis tapi pada dasarnya Aduh O adalah Bunder tapi nih Cak kita kan melihat kedua tim ini belum ada yang bisa menjawab tapi sekolah kita masih Bunderan H.I semua nih pak kita tetap akan memberikan hadiah Cak ini sebentar 0 bukan berarti tidak menjawab karena menjawab pertanyaan seperti ini bukan perkara sulit tetapi perkara aneh memang hal yang aneh belum tentu bisa diselesaikan oleh semua orang betul karena yang bisa menyelesaikan dan percaya anak-anak itu hanya orang yang gak ada kerjaan kayak kita oke kita gitu betul adihnya apa? ada hadiahnya ya sebentar saya ambilkan dulu wah ini kejutan pak ini ada saya malah gak tau kalau ada hadiah ini pak saya pikir ini hanya ya sekedar mengisi waktu luang beneran H.I semua Bapak ini orang sibuk Bapak yang bikin Bapak itu waktu luang silahkan ini untuk Pak Ustaz ini adalah ini buat bang mas Anis iya terima kasih ini sepenuhnya dari WIB ini buat bang Sanda Yaka Udo nemenin tidur iya ini kalau di mobil kalau keliling-keliling ya tapi bisa supaya inget kita terus kalau sudah kategi silang juga ya mudah-mudahan bermanfaat kalau bisa ini ditempel di ruang kerja jadi mau gagal mau sukses itu tidak penting yang penting berhasil iya kalau Anda stres memikirkan jalan keluar dari masalah Anda kembalilah ke jalan masuk itu mengingatkan kita bahwa kita harus ingat asal-usul kita iya itu oke terima kasih Pak Anis dan juga bang Sanda Yaka Udo sudah hadir di TPS dan di PIP sudah ikut bermain ya luar biasa dan satu yang paling penting adalah permainan ini memperkaya kosa kata ya Caya iya memperkaya kosa kata dan memperkaya imajinasi masih akan ada yang lebih seru lagi yang lebih menarik lagi makanya jangan kemana-mana tetap di WIB Waktu Indonesia bersama Anda masih menyaksikan keseruan di WIB Waktu Indonesia bersama di malam yang spesial ini Cah tadi kita juga kehadirin penyantamu yang sangat spesial dan penonton disini juga memiliki kesempatan spesial untuk bertanya karena pasti saya lihat dari wajah-wajahnya ini punya banyak masalah Cah betul kita berikan kesempatan kepada semuanya untuk bertanya satu aja semuanya tapi satu aja maaf Bu mau nanya ke ibunya apa ke bapaknya mau nanya ke bapaknya iya boleh saya ini bermasalah dengan macet saya tidak suka macet kemarin saja ini saya mau masuk ke jalan jalan apa saya macet wah mau masuk ke jalan yang macet ada itu macet juga Pak jadi itu macetnya itu sudah berlapis-lapis kita menghindari kemacetan malah terjubah kemacetan lagi ini yang saya mau tanyakan bagaimana caranya supaya saya bisa keluar dari kemacetan itu terima kasih Pak oh iya sama-sama pertanyaan berikutnya terima kasih buat apa maksudnya terima kasih sudah memberi kesempatan oh kirain sudah saya jawab jawab saya rencana nih anda kerja kerja apa kerja di mana kantor kantoran jadi berangkat kerja saya kena macet sampai pulang kerja kena macet anda berangkat jam berapa saya berangkat itu jam kalau ini kalau terlambat apa enggak nih Pak nah yang normal aja biasanya setengah tujuh dari rumah setengah tujuh pulang dari kantor pulang dari kantor jam lima sore Pak gimana tuh Cak itu selalu selalu Pak macet untuk selalu ini sebenarnya saya yang harus mengapresiasi Anda Anda ini orang yang sangat luar biasa kuat kenapa menahan bosan sekian lama Anda bisa melewatinya dan hampir setiap hari kerja ini luar biasa Anda berangkat kena macet sampai pulang kena macet ini kan hebat kok hebat dari berangkat sampai pulang macet terus gak nyampe kantor tapi kok bisa gak bosan gitu loh setiap hari mengalami itu Anda mengulangi boringnya itu dengan cara apa itu terus dia gak pernah masuk kantor berarti gak kerja dong Pak nah makanya hebat loh jadi pecat-pecat bagaimana sih Pak begini loh bukan saya tuh berangkat jam 6 kena macet pulang jam 5 sore kena macet berangkat jam 6 kena macet sampai pulang jam 5 sore kena macet jadi mulai berangkat sampai pulang kena macet kamu gak nyebutin kamu udah nyampe kantor sih Ri sedetail mungkin Ri nyampe sini jam segini nyampe kantor saya kerja di kantor mengerjakan tugas bos saya pulang jam segini tuh harusnya oke 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 lu berangkat jam 6 saya berangkat itu jam 6 kena macet kena macet sampai kantor lu kena DPD kayak gitu lu nanya dia apa ditanya kayak gitu lagi ke dia lagian Anda sekarang sudah sampai sini berarti kan Anda sudah keluar dari kemacetan berarti terus buat apa nyari solusi jalan keluar dari kemacetan oh udah keluar lain kali kalau mau nanya seperti ini ketika Anda terjebak kemacetan baru saya beri jalan keluar kalau udah sampai sini kan udah gak perlu ya saya nah iya ini yang saya lakukan ini mungkin bisa ditiru kalau Anda ada teman atau saya misalnya biasanya ada supir saya tanya kalau kondisi jalan macet saya tanya ke supir Anda tahu jalan tikus? tahu nah itu salah satu solusi tanya ke temenmu Anda tahu gak jalan tikus? sopir saya gitu tahu jalan tikus? tahu mana? jalan tikus dia tahu gini-gini itu bukan jalan pintas manajer itu jalannya tikus itu jalannya tikus maksudnya jalan tikus itu jalan motong jalan motong jalan kalau gini itu jalannya tikus kalau gini jalannya kambing nah itu yang bisa digunakan untuk membuang rasa kebosanan bercanda dengan temen sebelah kamu tahu jalan tikus? tahu lewat jalan gini aduh terima kasih terima kasih thank you thank you very much sangat menginspirasi saya jadi Pak ya besok kalau ada temen saya marah-marah aduh ini macet ada seorang filsuf dari Yunani siapa namanya saya gak kenal dia ngomong apa saya gak tahu ngapain disebutin ngapain disebutin ada tapi ada ingat belajar dan jadilah orang yang bertanggung jawab karena orang yang tidak bertanggung jawab itu ibarat peribahasa lempar batu sembunyi tangan itu salah karena bukan sembunyi tangan tapi lok bunyi tangan Allah akbar gimana? lempar batu sembunyi tangan bukan sembunyi tangan lempar batu sembunyi tangan hari mulai cerda salah salah bunyi tangan bukan sem tapi lok ini bunyi tangan bunyi tangan lempar batu seplok bunyi tangan bukan sem sem makasih yang luar biasa menuntut perjumpaan sudah pada malam hari ini kalau gitu saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari PNJ teman-teman dari UIN dan juga teman-teman dari ISIP dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh penonton yang ada di rumah jangan lupa untuk terus saksikan UIN karena akan masih banyak keseruan lainnya kalau begitu saya Nabila Putri ayo jalan dong kami panggil penduduk diri sampai jumpa sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati